Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai akhirnya beberapa ada yang menang gitu Beberapa menang, terus Ini beberapa menang atau menang mulu nih? Gue emang curiga Kalau orang yang udah oke itu Ngerendahnya luar biasa Kalau menang, akhirnya setelah ketahuan triknya Baru deh, sering menang gitu Oh sering menang Sampai banyak yang iri juga Jadi kok anehnya ikut lomba blok Ada nama Haris Maulana Blok Squad disitu Sudah, ah udah gak usah ikut lah Pasti kita kalah gitu kan Sampai akhirnya Ini adalah pengalaman Ketika sering menang Sering menang, terus Akhirnya waktu itu di dalam blok Saya sering sharing juga nih tips-tips Cara menang ngeblok gitu ya Waktu itu emang sering menang Gadget, uang juga ya Terus akhirnya dapet yang Dibikin rumah juga Terus sampai keluar negeri juga Keluar negeri bro, ngeblok keluar negeri kemana aja tuh Pertama kali keluar negeri dan Sudah dari ngeblok gitu Pertama kali keluar negeri dari ngeblok? Pertama dari ke Singapur Ke Singapur Terus ke Hongkong, ke Macau Terus ke Malaysia dua kali Malaysia dua kali Wah luar biasa ya Itu dari ngeblok Ngeblok doang Belum lagi, saya sih tau banget ya Keliling Indonesia Keliling Indonesia nya kan? Keliling Indonesia juga beberapa kali Keliling Sumatra Waktu itu dengan Aci Detikong itu Itu terpilih Jadi salah satu dari 60 dari 70 ribu pendaftar Wah dari 70 ribu pendaftar luar biasa Keliling Sumatra 23 hari waktu itu 23 hari Terus dengan salah satu merek mobil Keliling Jawa Terus keliling Kalimantan Sama keliling Sulawesi Tiga tahun ya berusur-usurut ya Itu jadi konten semua tuh Itu jadi konten semuanya gitu Nah dari pengalaman ngeblok itu Ada gak sih pengalaman Kalau berharga udah banyak lah Sampai diundang presiden kan? Iya Kemudian menang Pengalaman yang paling menyedihkan gitu loh Menyedihkan ya? Selain dibully Selain dibully gitu kan? Kayaknya menjenihkan tuh kayaknya apa ya? Gak ada kayaknya Atau seneng semua ya? Seneng alhamdulillah seneng semua Karena itu ya Karena menjalani profesi Serius, konsisten Dan intinya tuh berbagi gitu Intinya berbagi? Karena ngeblok tuh intinya kan berbagi Apa yang kita ketahui Belum tentu orang lain ketahui Oh betul-betul Apa yang kita tahu Saya tahu nih tentang goreng telur misalnya Tapi Orang itu pasti ada yang gak tahu Tentang goreng telur Akhirnya orang googling Cara goreng telur Cara goreng telur Akhirnya ketemulah blog kita Makanya nih banyak buku banget nih Mas Aris Ini dari Kompasiana menuju istana Ini buat teman-teman yang waktu itu Kompasianer Yang punya akun di Kompasiana Diundang Itu juga gara-gara ngeblok tuh saya Gara ngeblok Diundang ke istana Kan yang ke istana tuh Harus yang teladan Teladan Harus yang Emang Mas Aris gak teladan Kang Aris gak teladan nih Tahu dulu-dulu kan harus yang teladan Undangan Atau tukang rumput istana Nah Karena tiap hari deh nyamit Kok tiba-tiba bisa itu ya Ini waktu Waktu ditambang Bootcamp Bootcamp Waktu diundang 9 hari di Newmont Newmont Oleh beberapa orang kan Ada beberapa orang kan Beberapa reload Dan ini di bikin kumpulan ceritanya Dan kata pengantarnya bagus nih yang beri kata pengantar di buku ini Saya sendiri sebab Saya sendiri sebab Kemudian ini ada lagi Cinta Indonesia Setengah Suara anak-anak Dari zaman tentang Kebangsaan Kemudian ini juga dari Danon Blogger Academy Jadi Danon itu bikin Akademi untuk blogger Dikasih pelatihan Ini sudah Setumpuk prestasi bukunya banyak Keluar negeri Duitnya banyak Tidak kepikiran mau jadi full time blogger Atau mau jadi Konten kreator Waktu itu sempat sih Selama satu tahun Saya lepas dan Kekerjaan tetapnya Akhirnya saya full time blogger sambil jadi Social media spesialis Di beberapa perusahaan Waktu itu ada tiga perusahaan Jadi menggiurkan juga Dari satu kali gaji Dengan tiga perusahaan jadi tiga kali gaji Tapi Akhirnya Saya mikir Ini juga harus Ngoyo gitu ya Harus terus Apa ya Usaha terus Karena kerjaan kreatif kan Kreatif dan Kontrak gitu Kalau ini habis Tidak tahu di kedepan gimana Itu baru Cuma bisa bertahan setahun Dan saya memutuskan untuk kembali Ke dunia kerja Kerjaan kantoran Karena waktu itu ada tawaran juga Yang lumayan menggiurkan Ya udah deh Saya ambil lagi Jadi Sekarang Jadi sebenarnya Bloggernya bukan nyambi sih Jadi saya mikirnya jadi dua Dua pekerjaan aja Dua pekerjaan Dua pekerjaan Online dan offline Karena harus Karena dua pekerjaan harus Bener-bener digluti secara serius Secara serius Jadi tidak Sekarang sembarangan aja Meskipun itu cuman blog doang Cuman kata orang nih Kata orang Cuman nulis-nulis doang Tapi tetap kita harus Seriusin Karena banyak Karena dari situ kan Kita dipercaya orang Betul Jadi order juga jalan terus Karena udah dipercaya Nah sekarang Mas Haris Sudah kerja? Kerja Kantoran? Kantoran lagi Kantoran lagi Nanganin apa nih? Pasti gak jauh-jauh dari media sosial Iya betul Sekarang saya di grup Sinar Mas Len Sinar Mas Len Di president office Oh jauh dong? Iya di BSD BSD? Iya Saya di corporate communication Di bidang Social media specialist Dan community relation Section head Wah luar biasa Nanganinya media sosial Nah artinya itu Saya juga berpikir bahwa Ketika kita profesi Kita serius Profesional Awalnya hobi nih Ngeblok hobi Itu kan Mainin media sosial hobi Kemudian kerjanya juga Akhirnya Two in one nih Satu kerjaan Gua hobinya media sosial Ternyata kerjanya juga Media sosial juga Jadi dunia yang gak jauh-jauh beda juga Iya Saya terima di beberapa Di beberapa Tiga perusahaan terakhir Yang empat Malah Empat perusahaan terakhir Itu ijazah saya yang lama tuh Yang saya sekolah lima tahun itu Gak dipakai Emang jurusan apaan? Jurusannya planologi Jurusannya planologi? Apaan tuh? Tata kota Oh tata kota? Ya Allah Saya sampe gak tau Bisa dosen Tata kota logi gitu kan Jadi dulu kan Waktu di Tempatkan di Papua Waktu itu merencanakan Kota disana Wilayah disana Jadi dulu emang Tugasnya survei Tidak lokasi Tapi kedapat tempat Eksotis lah gitu Buat foto Buat Ya makanya daripada Ini saya tulis di blog aja gitu Betul Betul Meskipun blog pertama Harismaul.blogspot 2006 Setahun cuma nulis satu Pakum tiga tahun 2009 Nulisnya tiga Tapi 2010 2011 2012 Konsen nulis blog Hadiahnya banyak banget Luar biasa Sengaja saya tulis di sebelah kanan itu ada namanya bloggrafi 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 itu jadi capaian saya menang lomba-lomba apa saya tulis disitu Biar tau nih Biar tau nih Bukan korang sembarangan Tapi sekarang masih ikut lomba? Udah gak Udah gak? Kecuali kalau diminta gitu Mas Tolong tulisin ya Ini V-nya segini Levelnya udah naik Levelnya udah naik Tapi betul juga Kalau udah sering menenguk lomba Stadiumnya ada disini Sekarang naik Naik lagi Kuadra-nya naik lagi Jadi ceritanya Waktu dibikin buku ini Saya akhirnya Memutuskan untuk menulis ini Saya ajukan naskah ke Gramedia Waktu itu Dan mereka tanya Kok mas mau Bagi-bagi rahasia Nanti mas gak akan menang lomba lagi dong Saya bilang Ya mungkin saya Setelah menghadirkan buku ini Saya gak akan ikutan lomba lagi Saya akan pindah kuadran Misalnya jadi juri Atau jadi Apa? Jadi penilai gitu ya Jadi gak Jadi intinya berbagi ya? Iya berbagi Berbagi Ya betul Berbagi-bagi rejeki Memberi kesempatan kepada orang lain Tapi kan bukan karena bosan kan Ikut lomba? Enggak juga sih Sebenarnya Gatel juga sih ya Pengen Ya kecuali yang Kalau hadiah-hadiahnya Keluar negeri atau apa sih Pasti ikut lagi deh Jadi intinya itu Atau karena Takut kalah gitu Karena sekarang udah gila-gila Udah pake Grafis Udah pake video Waktu itu Wah iya anak-anak sekarang nih Gila-gila Bagus sih Kalau menurut saya bagus Jadi lebih kreatif Itu kan namanya kan Kita konten kreatif gitu Akhirnya Harus terobosan baru apa nih Yang ditampilin gitu Sebenarnya tulisan saya sih Sebenarnya biasa aja Cuma mungkin Waktu itu tulisan saya tuh Lebih mengalir gitu Dan Merasa orang tuh Gak digurui gitu Sebenarnya kalau Kalau banyak-banyakan Ada yang sampai skripsi Banyak-banyak Itu panjang itu Wah luar biasa itu Semua narsum tuh dimasukin semua Tapi itu gak menang ya Karena Mungkin orang males baca ya Dua-tiga halaman Saya tuh kalau nulis paling Karena Tidak natural kali ya Jadi dipaksakan untuk Memuji-muji Intinya sih Yang based on experience Pengalaman pribadi Itu yang dapet credit point Oke itu point ya Buat teman-teman Para content creator Apalagi blogger Yang ingin menang lomba blog Jangan nulis panjang-panjang Yang penting natural Alami Yang bacanya juga gak bosen Kayak pernah saya nulis Ikutan lomba Tentang Satu provider gitu ya Kebetulan saya pakai provider itu Dan dari awal Saya itu Sampai sekarang nih Nomor itu gak berubah-berubah Udah belasan tahun Nah itu Konten itu Jadiin pengalaman gitu Bahwa saya ini Emang Setia gitu ya Kan orang gak Kalau orang suka nipu Berarti kan harus Ganti-ganti nomor kan Setia terus Setia Dan gak berubah-rubah gitu ya Terus ini lagi apa Gak konsisten gitu Gak konsisten Konsisten Tetep Dan sampai ada Kartu perdana nya masih ada Saya foto Saya masukin blog Itu menang Saya juara Tahun 2016 16 10 juta saya dapet tadi Wesh Blok 10 juta bro 10 juta Itu pulsa 15 tahun Saya kayaknya Sudah dibayarin Tapi gak mau tuh Seandainya ada partai politik Atau calon lagi selatif Atau apa Makasih nih saya kasih Sekian puluh juta nih Itu Kemarin tuh ada yang ngajakin Kemarin tuh Bahkan sampai Berani dia Gaji lo berapa sih Saya kaliin dua gitu Buat bayar Apa itu Tapi kamu keluar Terus bantu kita gitu Suruh keluar Bantuin Serius Iya Tapi saya Aduh Saya nolak gitu Karena ini kan Hati nurani ya Kalau misalnya Walaupun misalnya Saya juga Pro dia Tapi saya Kayaknya gak Enggak deh Terlalu Ini banget gitu Friksi banget Praktis banget gitu Terlalu praktis Luar biasa Luar biasa Kita minum dulu nih Thank you Sekarang Saya sama Kang Haris Lagi ada di Indigo Indigo Cafe Bogor Tempatnya cozy lah Buat temen-temen yang mau dateng Ini instagramable banget Buat dipotret-potret Gitu kan Kemudian Mas Haris Kang Haris Saya selalu manggil Mas Mulu Karena Tiga kata Yang menggambarkan Kang Haris Itu seperti apa Saya Bangga sebagai blogger ya Oke bangga sebagai blogger Jadi Saya dapat Segalanya lah Dari nge-blog gitu ya Dan saya juga senang Berbagi gitu Berbagi Pengalaman Berbagi ilmu Tapi gak Berbagi Pamer gitu ya Kadang orang suka Sangat mengartikan gitu Kita posting di Facebook Menang ini misalnya Sangka pamer ya Wah ini Padahal kan Kebanggaan juga gitu ya Informasi juga gitu Nah itu kadang-kadang kesel juga Banyak orang itu Wah ini Padahal ini kan Pembelajaran ya Pembelajaran Dan orang bisa Oh gue menang Oh pasti mereka ngeliat blog kita Belaca gitu kan Kok bisa menang sih yang kayak gini Salah satu gimmick juga buat Ngarik ke blog Oh ngarik gimmick juga Oke blogger Yang kedua Blogger yang kedua Travel kali ya Travel Alhamdulillah Saya udah 32 Dari 34 provinsi Udah saya datangin 32 Dari 34 provinsi Jadi Saya tinggal satu lagi pak Satu lagi ya Saya tinggal satu lagi Aduh bahaya ini Gimana itu Pulau Madura Madura Itu udah masuk Tapi bukan provinsi Semuanya saya udah keliling Tinggal satu lagi Madura belum Saya yang belum Kalimantan Barat Sama Sama Rio Lah itu kan kota besar Seharusnya bisa dong Iya Waktu itu belum ada Yang ngajak kesana Dan rata-rata ya Saya travel kesana itu Rata-rata dibayarin Nah ini Gak kesana aja Gratis Dua kota Kalimantan Barat Sama Rio Karena belum ada yang ngajak Iya Kode Kode Kemarin terakhir yang Sebelumnya Kepulauan Rio Untuk Intan itu Saya dibayarin juga Dikasih penginapan Senilai berapa 12 juta Kalau gak salah Tiga Sama keluarga Wah Sama keluarga Sama keluarga Luar biasa Traveler Blogger Terakhir Terakhir Mungkin jadi Manusia yang baik Cuis Manusia yang baik Filosofis banget Saudara-saudara Kenapa menggambarkan diri Harus menjadi manusia yang baik Karena kalau manusia Kalau banyak manusia yang baik Itu kayaknya gak akan ada deh Yang namanya perang Yang namanya berantem Gontok-gontokan segala macam Damailah gitu dunia ini Buat apa sih sebenarnya Kita gontok-gontokan Kalau kita lihat Di pesawat gitu ya Di pesawat gitu ya Ngelihat ke bawah itu Ih kecil banget Kecil banget Manusia tuh yang diomongin Apa sih Luar biasa Cementeringin aja Luar biasa Oke jadi teman-teman Ini lah Kang Haris Tiga kata Dia blogger Traveler Dan Manusia yang baik Saking baiknya Kaosnya aja ini Endorse nih Kaosnya endorse nih Dari Korea ya Korea Dari Korea Endorse Dari Kine Master Jadi Kine Master Jadi Waktu itu saya di WA Sama orang Korea Itu yang langsung Sama orang Korea Dia mau Tolong reviewin dong Kine Master ini Tolong reviewin Saya bilang Kok milih saya Saya kan bukan youtuber Subscribe saya belum Banyak banget gitu ya Tapi katanya Justru Kata dia Dia pengen review Dari seorang blogger Yang baru mulai Main youtube Baru mulai Main video editor Nah akhirnya Saya akhirnya nulis Akhirnya disuruh nulis Dan alhamdulillah sih Sekarang kalau googling Misalnya Membuat video Satu menit Itu blog saya nomor satu Oke Tapi ngomong-ngomong Bayarannya berapa nih dari Dolar rupiah Dolar Oh dolar Dolar bro Harganya se Tiit Harganya yang tadi Tiit Kan luar biasa Ini saya mau kasih Murchin base nih Buat Kang Harul Buat Kang Harul Luar biasa Dari Kine Master Dari Kine Master Tuh Oke Nah gue pakai ini juga nih Salah satunya gue pakai ini juga Untuk ngedit-ngedit video Dan nanti juga Ada tamu saya yang lain juga Nanti di Dilihat aja nanti video yang lain Sesi berikutnya ya Sesi berikutnya Oke teman aku sih mas Mas lagi master Kine Master Kang Haris Thank you Kang Haris Buat bajunya Buat teman-teman Terakhir Kira-kira Ada satu Pesan Atau apa Yang disampaikan Buat Kalau nge-blog itu Kita harus tetap Buat blogger Sekarang jangan tergoda Sama social media yang lain Kalau menurut saya Kalau dia Blogger Blogger tuh udah Udah paling bener lah Platformnya udah jelas Ada konten Ada Selama masih ada Google search Itu blog Itu sangat diperlukan Oke Selagi masih ada Google search Blog itu secara text Masih diperlukan Tapi jangan tergoda Misalnya Ah Domainnya matiin aja nih Udah Gue lari ke Youtube Atau ke Instagram Jangan deh Soalnya kalau di Instagram Instagram itu Sama Facebook Dia gak Basic Gak searching gitu ya Jadi Orang Apalagi Instagram Gak mau ngasih link gitu kan Linknya mati Terlalu pelit lah gitu Menurut saya Fokus aja di Blogger Dan saya sekarang lebih Mau naikin ke Youtube Jadi vlogger Jadi vlogger Jadi saya lagi Ngebangun From blogger To vlogger Jangan ada bukunya nih Nah itu rencananya sih Siap-siap aja Ada tips-tips Gimana sih Dari ngeblog Terus nanti jadi vlogger Adalah nanti saya berbagi tips Untuk naikin Oke Thank you Terima kasih Kang Harif Sore ini udah nemenin saya Ngobrol di Dosen Galau TV Jangan lupa Sahabat yang baik hatinya Subscribe Hidupkan lonceng notifikasinya Jangan lupa komen Karena di channel Dosen Galau TV ini Kita akan banyak bercerita tentang Orang-orang biasa Yang punya cerita luar biasa Yang patut menjadi pelajaran Oke dadah Subscribe juga ini ya Ah subscribe jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sukses juga Harismaul.com Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.